Untuk urusan sepilih seperti ini saja, mereka sudah baperan dan gampang tersulut emosi. Dari awal, koalisi ini terasa janggal dan sekarang terbukti. Tidak kompak, berpotensi terjadi gesekan hingga cakar-cakaran. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini SeaWorld. Kali ini saya akan berbicara tentang koalisi perubahan yang sedang nambek satu sama lain. Gibran kali ini mendapatkan banyak sorotan, bahkan sempat trending gara-gara bertemu dengan Anis di sebuah hotel di Solo. Mungkin Gibran tak menyangka pertemuan dengan Anis akan melebar begitu jauh dan menyeret dia ke dalam arus politik yang lebih besar. Di satu sisi, banyak yang tidak setuju Gibran bertemu dengan Anis karena Anis ada udang di balik peyek. Anis dianggap sedang memanfaatkan momentum dan menarik simpati kubu Jokowi. Di satu sisi, para pendukung Anis dan juga kelompok kadrun mencak-mencak karena Gibran dianggap mengganggu koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sebenarnya cerita ini berawal dari Nasdem yang terlalu cerewet soal pertemuan antara Gibran dan Anis. Usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, bercerita tentang peluang Gibran menjadi cawa pres untuk mendampingi Anis. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, memberi sinyal peluang bagi Wali Kota Solo, Gibran, Raka Buming Raka. Peluang itu terkait menjadi calon Wakil Presiden untuk mendampingi eks-gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan, di Pilpres 2024. Sekaligus, teringat dengan respon dari Rocky Gerung, yang pernah bilang Gibran adalah sosok potensial sebagai cawa pres Anis. Dia bilang Anis dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawa pres yang akan dia tunjuk. Tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawa pres Anis, kenapa tidak? Gibran memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawa pres Anis. Ucapan inilah yang menjadi cikal bakal ributnya Nasdem dengan Demokrat. Sebenarnya, politikus PDIP pun menyindir Nasdem. Dia menyebut Anis tidak sopan jika mengunjungi Gibran dengan tujuan menggait Gibran sebagai pendamping di Pilpres 2024. Dia juga mengatakan agenda Anis bertemu Gibran hanyalah settingan untuk menjaga momentum agar Anis tidak menghilang dari media sosial akibat gegap gempita KTT G20. Jadi pertemuan tersebut cuma panggung politik untuk eksistensi. Karena bicara soal peluang Gibran jadi cawa pres, Demokrat uring-uringan. Andi Arief meminta agar Nasdem berhenti menawarkan siapapun untuk jadi calon wakil Presiden Anis. Andi Arief mengatakan, sebaiknya konsentrasi saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Bulatkan saja tekad bahwa Nasdem bergabung bersama PKS dan Demokrat memilih di jalur perubahan. Jadi, jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat, Nasdem menawarkan sana-sini. Andi Arief meminta Nasdem untuk disiplin karena urusan cawa pres sudah diserahkan kepada Anis sebagai pengambil keputusan. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Demokrat Andi Arief melalui akun Twitternya pada Kamis 17 November 2022 meminta Nasdem untuk konsentrasi pada hal yang sudah dibicarakan dalam koalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ia juga meminta Nasdem membulatkan tekad di jalur perubahan bersama dengan Demokrat dan PKS. Karena disentil telak oleh Andi Arief, Nasdem seolah tidak terima dan bertanya balik. Disiplin seperti apa yang dimaksud oleh Demokrat? Nasdem bertanya, kedisiplinan apa yang kemudian dilanggar oleh Nasdem? Ahmad Ali bilang, Nasdem sampai hari ini tidak pernah melanggar komitmen apapun yang sedang dibicarakan di rencana mitra koalisi. Ali kemudian menembak balik Demokrat dan meminta agar tidak sensitif dalam merespon wacana-wacana yang muncul. Alasannya mereka tidak pernah melarang siapapun untuk berpendapat. Kenapa Demokrat harus terganggu dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Mungkin saking kesalnya, Ahmad Ali bahkan bertanya, koalisi macam apa ini? Masa berwacana saja tidak diperbolehkan dalam berkoalisi. Dia bahkan mengingatkan tidak pernah ada kesepakatan bahwa cawapres Anies harus berasal dari partai koalisi. Sehingga semuanya setara, tidak ada yang merasa lebih penting dalam koalisi ini. Alasan lainnya, Nasdem tidak mempermasalahkan ketika Demokrat mengusulkan AHY dan PKS mengusulkan Aher. Nasdem juga tak masalah ketika Demokrat mengusulkan pemasangan Baliho berlatar Anies AHY. Intinya, Nasdem dan Demokrat saling sentil dan sindir. Jangan heran kalau misalkan nanti mereka cakar-cakaran atau jambak-jambakan. Saking intensnya perseteruan mereka, PKS sampai harus turun tangan agar kedua partai ini tidak makin tegang. PKS meminta agar Nasdem dan Demokrat tidak saling baper. Semua usulan bisa disampaikan kepada tim komunikasi koalisi atau tim kecil. Untuk urusan sepilih seperti ini saja, mereka sudah baperan dan gampang tersulut emosi. Dari awal, koalisi ini terasa janggal dan sekarang terbukti. Tidak kompak, berpotensi terjadi gesekan hingga cakar-cakaran. Demokrat pun sangat ketakutan sehingga jadi reaktif dengan usulan Gibran sebagai cawapres Anies. Ini tandanya AHY seolah harus menjadi cawapres Anies, tidak peduli caranya gimana. Seolah sudah ada sinyal, jika Demokrat tidak mendapatkan jatah kursi cawapres, maka Demokrat akan keluar dari koalisi. Seolah sudah ada sebuah aturan wajib di internal partai bahwa AHY harus jadi cawapres. Maka ketika Nasdem bicara soal Gibran, Demokrat prehatin, lalu ngamuk dan menyentil Nasdem. Padahal kalau Demokrat pakai nalar, seharusnya tidak usah takut, apalagi keringat dingin, karena PDIP tidak akan semudah itu merestui usulan tersebut. Apalagi Gibran ini adalah salah satu kartu emas PDIP yang sangat potensial mengikuti jejak keberhasilan Jokowi. Apalagi baru-baru ini, survei terbaru dari carta politika menunjukkan Gibran memiliki elektabilitas tertinggi jika Pilgub Jawa Tengah dilaksanakan. Gibran memiliki elektabilitas sebesar 38,8 persen dibandingkan tujuh nama lainnya di survei. Koalisi ini dinamakan Koalisi Perubahan. Sebenarnya nama ini terlalu bagus bagi mereka. Tapi ada benarnya juga karena banyak perubahan terjadi dalam waktu singkat. Dari yang akrab hingga bertengkar, dari yang solid hingga muncul keraguan. Koalisi perubahan mungkin maksudnya perubahan ke arah yang tidak karuan dan tidak menentu seperti saat ini. Kalau salah satu dari mereka saja bisa bilang koalisi macam apa ini, artinya koalisi ini sudah mulai retak. Atau bisa juga disebut koalisi abal-abal yang isinya hanyalah partai dengan kepentingan sendiri-sendiri. Kalau urusan cawapres saja mereka sampai harus ribut, kira-kira bagaimana kalau mereka diberi tanggung jawab untuk mengurus satu negara? Bukankah ini sama saja mendorong Indonesia kejurang kehancuran? Masa urusan negara diserahkan kepada koalisi yang bahkan untuk urusan cawapres saja mereka tidak kompak. Belum apa-apa sudah ribut. Ibarat pernikahan belum resmi menikah saja sudah banyak keributan. Gimana kalau nanti sudah menikah? Bakal ada jurus piring terbang setiap hari. Lebih baik bubar sajalah ketimbang bikin malu seperti ini. Malu dilihatin satu Indonesia. Katanya koalisi perubahan, masa sikapnya amatiran banget. Malah kekanak-kanakan. Kalau mereka berkuasa, negara ini mungkin bisa kacau karena saling rebutan jatah kekuasaan. Untuk hal sepilih saja mereka bisa ribut. Bagaimana dengan hal besar? Apakah bakal ada adu jotos? Kalau mereka bubar, jauh lebih bagus buat negara ini. Anis gigi jari karena terlanjur keliling seluruh Indonesia, ternyata batal jadi capres. AHY yang selama ini terlalu bernafsu, malah ambruk ambisinya. SBY dipastikan makin prihatin di masa tuanya. PKS tetap akan begitu-begitu saja, tak dapat apa-apa. Lebih baik koalisi ini diberi nama Koalisi Berbalas Pantun, atau Koalisi Cakar-Cakaran, atau Koalisi Layu Sebelum Berkembang. Sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.